Halo teman-teman, dengan saya Innova Merisa Hari ini saya mau bikin olahan ayam ini nih teman-teman Ini namanya ayam merah, rasanya manis-manis gitu Cara buatnya simple loh, dan gak ada darahnya sama sekali ya Ini ayamnya, saya potong-potong dulu Cuma gak usah terlalu kecil potongnya Karena nanti akan dibuat seperti stick gitu loh teman-teman Ini halal ya pastinya Bukan merahnya itu bukan darah ya teman-teman Nah, kalau udah dipotong-potong gini, kita siapin bumbunya Ini apa? Ini namanya angkak Terbuat dari beras yang di fermentasi nih teman-teman Ini sehat loh, sering dijadikan obat herbal Untuk nambahin troposid Untuk nurunin tekanan darah dan kolesterol Serta lain-lain Nah, tetapi Kita gak tahu disana kondisi kebersihannya kayak apa ya Jadi, biasanya sebelum saya gunakan Saya itu selalu lakukan langkah Belansir ala-ala Yaitu, saya siram dengan air panas yang baru saja mendidih Seperti ini Kemudian saya biarkan sekitar 1-2 menit Terus, habis itu airnya saya buang Baru kemudian Angkanya ini saya pakai untuk masak Siram lagi pakai air panas yang baru saja mendidih Terus tunggu bentar Supaya dia ngembang Kalau udah ngembang itu saya halusin Boleh juga disaring Ada yang bilang Kalau mau dapetin manfaat herbal lebih optimal Sebaiknya Obat-obat herbal atau bumbu-bumbu herbal itu gak kena logam Jadi ditumbuk aja pakai kayu Tapi, kalau ini kan kita mau masak aja ya Bukan mau bikin obat herbal Jadi, it's oke lah Di blender juga boleh kok teman-teman Kalau ini saya sih cuma saring aja Kalau misalnya di tempat teman-teman ini susah didapatin Saya kasih linknya Di mana teman-teman bisa beli ya Harganya murah kok Gak sampai 20 ribu Gak sampai 10 ribu juga ada Ada yang cuma 5 ribuan gitu Perlu berapa banyak Untuk berapa gram ayam Saya tuliskan di deskripsi video ini aja ya Supaya teman-teman gak bingung catat Nah, ini bumbu lain yang saya gunakan Ini adalah saus barbecue Untuk masakan oriental Di dalamnya ada buah plum dan lain-lain Hihi Karena buatnya susah Bahannya gak ada di Indonesia Kita boleh jadi aja Ini juga gak mahal Dan rasanya enak banget teman-teman Teman-teman yang suka kulinerar Mesti punya dan mesti cobain deh Bingung belinya dimana Saya kasih juga link Toko online-nya Di deskripsi video ini ya Ini namanya Saus barbecue Atau saus char siu Gak lupa Kita tambahin saus tiram Saus tiram ini Akan memperkaya rasa Dan bikin masakan lebih enak Kalau saus tiram sih Kayaknya dimana-mana ada ya Hihi Terus kita juga perlu Bawang putih Bawang putihnya bisa di Dender sekalian Sama angka tadi Atau kita ulek Atau kita parut Mana aja boleh kok Hih Ini penting banget Bawang putih gak boleh lupa Supaya rasanya makin endang Gak lupa Dan penting banget Itu garam ya Hihi Garam Boleh juga Kasih penyedap Misalnya vaksin Atau kaldu bubuk Kali ini Saya pakai kaldu jamur Teman-teman Terus Yang penting banget juga Ini bumbu apa Ini bumbu ngohyong Teman-teman Atau bumbu lima rasa Teman-teman Mesti Punya Bumbu ini Karena enak banget Dan bisa Menjadi variasi Makanan kita Kalau misalnya Di tempat teman-teman Gak ada Saya kasih Link toko online-nya Di deskripsi video ini Teman-teman Tinggal klik Dan bisa langsung Belanja deh Hih Terus Kalau Semua sudah diratain Kita masukin Ayam tadi Pastiin Udah terendam bumbu Terus kita Masukin di chiller Atau kita biarin Di sungur ruang Sampai dia meresap Semalaman di chiller Juga gak apa-apa Kok teman-teman Makin meresap Makin enak ya Oh iya teman-teman Bagian ayam Yang bisa digunakan Untuk ini tuh Semuanya bisa Bahkan Kalau banyak kulitnya Atau lemaknya itu Makin oke Karena nanti Sistemnya ini Akan dipanggang ya Nah Ini keesokan harinya Setelah Saya simpan di chiller Saya panaskan Wajan nih Terus Ayam yang sudah Dipumbuin itu Saya masukin Kedalamnya Gunakan api kecil aja ya Supaya nanti Ayamnya matang Berata Ini wajannya Pakai yang anti lengket ya Teman-teman Kalau yang bisa lengket Nanti gak jadi Karena bakal Hancur Ayamnya Airnya juga disertakan Atau bumbunya disertakan ya Karena nanti Akan digunakan Sebagai olesan Pada saat Kita Akan Manggangnya Di oven Tapi Kalau gak ada oven Dipanggang di Teflon gini aja Sampai kering Atau sampai dia Nyusut Airnya juga Gak apa-apa kok Teman-teman Saya juga Lebih sering kayak gitu Hihi Karena menurut saya Lebih enak Dan sari-sarinya Tetap ada Di Dalam Teflon Kalau dipanggang Apalagi dibakar Itu suka netes-netes Ini apa Yang kuning-kuning Ini adalah Margarin Teman-teman Saya tambahin margarin Soalnya Yang saya gunakan ini kan Dada ayam Terus lemaknya gak ada Jadi Saya khawatir Nanti dia akan jadi sepo Sepo itu Apa ya Gak ada rasanya Karena kurang lemah Jadi saya tambahin Margarin sedikit Terus Saya tetap Aduk-aduk ya Ini mesti diaduk Supaya nanti Gak gosong Selalu Tes Kematangan dari ayam Kalau Ayam yang udah matang Itu gampang Dipotong Teman-teman Jadi kalau ditekan Kayak tadi Dia akan Terpotong Nah ini udah matang Saatnya kita Potong sesuai Selera Kalau saya Biasanya pakai gunting Potongnya kayak gini Kalau dipanggang dulu Juga gak apa-apa Teman-teman Sampai benar-benar Kering gitu Itu oke Biasanya juga Ada yang kayak gitu Kembali ke selera ya Nah ini Jadinya Ini cocok Dijadikan topping mie Nasi campur Ataupun teman Makan Sayuran Dan Nasi putih Rasanya manis-manis Gurih gitu Wangi banget Enak deh teman-teman Hehehe Oke Sekian selera saya Semoga Bisa diambil manfaatnya ya Terima kasih udah nonton Sampai ketemu lagi Teman-teman Sampai ketemu lagi